Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 166, yaitu sesi kedua, membaca. Perintahnya, bacalah poster tentang mencuci tangan. Mari cuci tangan kita dengan benar, ya, itu properly dengan benar. Nomor satu, hidupkan keran air dan basahilah tanganmu. Kedua, matikan keran airnya. Yang ketiga, pergunakan sabun tangan, ya, sabun tangan. Nomor empat, gosoklah tangan kamu bersamaan. Nomor lima, usap tangan kamu mulai dari jempol, jari-jari, dan kuku selama masing-masingnya 20 detik. Nomor enam, hidupkan keran air dan cuci tangan kamu. Ya, kemudian nomor tujuh, matikan keran airnya. Dan nomor elapan, keringkan tangan kamu dengan tisu. Jangan lupa untuk membuang tisunya ke tong sampah. Nah, itu poster tentang mencuci tangan. Gambar 36, ya, poster tentang mencuci tangan. Kita lanjut kepada halaman berikutnya, 167. Ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Yang pertama, berdasarkan poster, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini tentang apa poster tersebut? Nah, ini sudah kita jawab. Nah, ini dia. Yang pertama, yaitu how to wash our hands properly. Bagaimana mencuci tangan dengan benar. Tangan kita dengan benar. Yang kedua, tentang apa tujuan dari poster tersebut? Tujuan dari poster tersebut adalah untuk menginformasikan orang-orang Tentang cara yang benar mencuci tangan. Nah, nomor tiga, di mana kamu biasanya menemukan poster-poster tersebut? Ya, nomor tiga ini di sekolah bisa ada ya. Dekat wastafel dan di kamar mandi. Nah, nomor empat, siapa target audiennya atau target pemirsa-nya dari poster tersebut? Ya, nomor empat ini targetnya adalah semua orang ya. Tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin dan segala macam. Nomor lima, berdasarkan poster, apa yang harus kita lakukan sebelum menggunakan sabun, sabun tangan ya. Nomor lima ini, kita harus mematikan keran airnya terlebih dahulu, baru kita mengambil sabun tangannya. Nomor enam, apakah kamu suka posternya? Nah, ini tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya menganjurkan untuk yes, I do, saya menyukainya. Ya, saya menyukainya ya. Nomor tujuh, apakah menurut kamu orang-orang akan tertarik terhadap poster tersebut? Kalau menurut saya, ya. Saya pikir orang-orang akan tertarik membaca poster. Kenapa? Nah, kenapa? Kenapa suka, kenapa tidak? Nah, kalau jadi jawabannya cuma apa ya, yang satu kalau why ini, kenapa? Kalau jawabannya suka, sebutkan kenapa dia suka, kalau tidak, kenapa tidak suka. Nah, alasannya karena the poster tidak hanya informatif, tetapi juga gampang, eye-catching ini gampang menarik orang untuk membacanya. Jadi, sekali lihat, wah tertarik, ini apa ini? Nah, seperti itu. Itu yang dimasukkan dengan eye-catching. Nah, itulah untuk worksheet 318. Nah, ini ada keran air yang sudah rusak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.